Selamat datang di channel kami, jangan lupa klik subscribe dan share video ini, Rahayu. Gunung Lawu yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Karanganyar dan Magetan, merupakan gunung tertua di Pulau Jawa yang menyimpan segudang kisah misteri. Gunung itu termasuk salah satu pegunungan purba. Mungkin belum banyak yang tahu jika gunung ini merupakan Seven Summits of Java atau tujuh puncak Pulau Jawa. Dulunya gunung ini dikenal dengan nama Wukir Mahendra. Kisah misteri gunung lawu cukup unik karena berbeda dari gunung berapi lainnya di Indonesia. Berdasarkan keterangan pendaki, di puncak lawu terdapat banyak bebatuan yang seperti karang di dasar lautan. Batu karang di puncak itu menandakan dulunya daratan di bumi ini masih menyatu dan gunung lawu diduga berada di dasar laut. Argumen tentang misteri gunung lawu yang diduga berada di dasar laut dikuatkan dengan berbagai jenis tanaman langka yang tumbuh di sana. Menurut cerita, dulunya kemungkinan memang benar lawu berada di dasar laut karena ada badai es, semua daratan tertutup air. Sedangkan lawu makin lama makin tinggi, karena perubahan alam itu bisa jadi banyak ditemukan batu karang. Meski menyimpan banyak misteri, gunung lawu merupakan salah satu favorit pendaki. Lawu memiliki tiga puncak, Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan yang paling tinggi Hargo Dumilah. Ketiga puncak ini dianggap sebagai tempat paling sakral di Tanah Jawa. Kesakralan gunung lawu sering dikaitkan dengan legenda raja terakhir kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Yang Moksa, Konon, menjelang runtuhnya Majapahit Prabu Brawijaya V menyepi ke gunung lawu. Sang Prabu akhirnya moksa di puncak Hargo Dalem. Sementara Hargo Dumiling diakini sebagai tempat pamoksan kisap Dopalon dan Hargo Dumilah diakini sebagai tempat penuh misteri di gunung lawu yang sering dipakai meditasi. Menurut berbagai cerita, gunung lawu diakini sebagai pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya peraja mangkunegaran. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar si pelaku diakini bakal bernasib sial. Selain itu tempat yang diyakini memiliki misteri di gunung lawu adalah Sendang Inten, Sendang Derajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Chandra di Muka, Repat Kepanasan atau Cakra Surya, Pasar Setan, dan Pringgodani. Terima kasih telah menonton!